Bismillahirrahmanirrahim Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin Islam Mereka mau berhukum dengan hukum-hukum Islam Mereka ikhlas dengan perintah Allah Kebanyakan manusia masuk neraka Tidak mentaati Allah dan Rasulnya ketika di dunia Karena apa? Karena mereka menyangka Mentaati pemimpin pembesar itu sifatnya harga mati Padahal tidak Yang harga mati adalah mentaati Allah dan Rasulnya Sedangkan mentaati pemimpin ada syaratnya Syaratnya dua Syarat pertama Pemimpin itu harus minkum Ulil amri minkum Pemimpin dari kalangan kalian Orang-orang yang beriman Itu syarat pertama Syarat yang kedua apa? Fa'intana za'um fi syai'in farudduhu ilollahi wa rasul Jika kalian berselisi pendapat tentang suatu perkara Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Quran dan Sunnah Jadi pemimpin baru dikatakan ulil amri minkum Kalau dia dalam semua urusan Tidak mau nengok kepada yang lain Kecuali kepada Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya Sempurnakanlah iman kamu dengan berkata La ilaha illallah Selamat menikmati